Terima kasih Tudingan Amin Rais kemudian dibalas Dengan geram oleh Menko Kemaritiman Nuhut Mancahita Kemudian ia Mengancam akan membuka Dosa lama Amin Rais Dan akhirnya perangkatan Antara elit politik, kubu pemerintah Dan juga oposisi dibahas Dan bergulir di publik Benarkah pernyataan Amin Rais semata-mata Kritik atau justru Ada maksud lain dibanding pernyataannya Dan pataskah Ketika dibalas dengan Ancaman oleh kubu pemerintah Kalian akan membahas dari dua arah Bersama saya, Sini Sistirah Perang kata elit politik Mengapa ini bisa terjadi dan Banyak yang menyayangkan ada perang kata seperti ini Kita akan membahas dalam dua arah bersama sejumlah Sumber yang sudah hadir di studio dua arah Malam hari ini, saya perkenalkan kepada Anda Dari Partai Nasdem, sudah bergabung Pak Joni Platih, selamat malam hari Terima kasih Bapak Sudah di atasi yang berseberangan Saya perangkan kepada Anda Politis dari PKS Tasir Jamil Muslim Ayub Yang sudah berhubung bersama kami Dua arah Batri dan juga Universitas Pancasila Di studio Ini penghibulan Waspada Bagi-bagi sertifikat Ketika bagi tanah sekian Kemudian ada 74% Yang memiliki negeri ini Seolah dibiarkan Ini apa-apaan? Pak Joni Platih Saya sepeng Bapak Joni, Anda melihat ini kritikan Atau berita bohong Karena ini ada sampaikan dalam satu kalimat ini Dibalas dengan ancaman Dibalas dengan Kalau tadi Pak Rasul Minyakran Jangan tipis kupinglah pemerintah Apa yang harus dilakukan sebenarnya Kamu akan bahas itu arah